Datang nih, yang sudah ada masuk pertanyaan dari Bapak Tobi Tobi Nah, beliau bertanyakan soal ini, mungkin 1 Korintus 14 ayat 2 yang tadi sedang dibahas itu mungkin Mungkin bisa dibahas secara singkat, mungkin beliau masih belum menjelas atau apa Apakah yang, apa maksud sebab tidak seorang pun mengerti bahasanya, bu Apakah ini berarti bahasa yang keluar bukanlah bahasa manusia? Wah, mungkin bahasa alien kali ya maksudnya Baik, jadi apa maksudnya tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya Ini dalam konteks jemaat di Korintus itu Jadi, karena jemaat di Korintus pada waktu itu adalah jemaat lokal Jadi, kalau ada yang berbahasa yang lain yang mereka tidak paham, ya tidak ada yang mengerti Seperti contoh tadi, saya rasa ini sudah dijawab Kalau misalnya ada yang berbahasa Mandarin pada waktu itu, ya tidak ada yang mengerti Ada yang berbahasa Jawa, bisa saya waktu itu disitu Ya, tidak ada yang mengerti pada waktu itu, begitu disitu Bukan dalam pengertian bahwa Ini bahasa alien tadi, begitu ya Memang tidak ada alien sebenarnya Nah, ada yang bertanya, apakah ini bahasa malaikat? Coba kita lihat Dan itu diacu kepada 1 Korintus 13 Ini sering ditanyakan juga 1 Korintus 13, ayat 1 Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing Jadi, ada yang bilang, oh jangan-jangan yang dipakai bahasa malaikat Nah, mengenai apakah malaikat punya bahasa mereka sendiri, ini dipertanyakan Karena Alkitab tidak ada mengindikasikannya Satu-satunya referensi hanya di ayat ini saja Sedangkan, kalau kita baca di dalam Alkitab Kalau kita baca di dalam Alkitab Malaikat itu pakai bahasa apa? Maka kita mendapatkan di dalam Alkitab Setiap kali malaikat ada mendatangi seseorang Malaikat langsung berkomunikasi dalam bahasa orang tersebut Begitu Misalnya, malaikat pernah datang sama siapa? Dalam Alkitab nih Alkitab pernah, ya sorry, malaikat pernah datang sama macam-macam ya Tentu yang banyak orang Israel Dan dia bicara dalam bahasa Israel Pernah ada malaikat Tuhan tampil kepada Bileam Nabi Bileam ngomong pakai bahasa apa? Ternyata malaikat langsung ngomong pakai bahasa apa? Malaikat pernah tampil Kepada Abimelek Dalam mimpi Dan dia ngomong sama Abimelek Jadi intinya gini Dalam Alkitab, setiap kali malaikat ketemu orang Dia langsung bisa komunikasi dalam bahasa tersebut Sehingga bisa juga ditaksirkan Bahwa yang dimaksud dengan bahasa malaikat disini adalah Kemampuan untuk semua bahasa Tetapi sekalipun katakanlah Misalnya, memang malaikat punya bahasanya sendiri Misalnya, gitu ya Itu pun bukanlah fenomena yang terjadi hari ini Karena fenomena yang terjadi hari ini Saya katakan tadi Suku-suku katanya Itu suku-suku kata dari bahasa yang sudah ada Tapi dicampur aduk Dicampur aduk Jadi, ini berbeda dengan Suatu sistem bahasa yang baru sama sekali Gitu ya Oke, lanjut Baik, ada pertanyaan kedua Karena ini mungkin banyak pertanyaan Mungkin ditanggapi secara singkat Bisa semuanya terjawab gitu ya Baik, kita persingkat jawabannya ya Ya Kemudian, ketika keturunan roh kudus saat Pentakosta Apakah semua Yang mengerti bahasa roh dari rasu itu Berarti menerima karunia Menafsirkan Bahasa roh Setiap terjawab semestinya Kalau tadi mengerti pembahasan ya Tidak juga Karena mereka langsung dari bahasa asli mereka Berarti tidak ada Pada waktu itu tidak diperlukan karunia menerjemahkan Karena targetnya sudah bisa bahasa-bahasa tersebut Yang memerlukan karunia penerjemahan adalah ketika Target audience sebenarnya tidak Mengerti bahasa yang dipakai Ya Oke, baik Baik, yang ketiga Selain rasul apakah bisa menerima karunia bahasa roh Saat zaman itu Kemudian ketika Sudah menerima karunia bahasa roh Apakah ini sifatnya permanen Atau terhadap tangan Mungkin sesekali Atau bagaimana Baik Selain rasul jelas ada Yang menerima karunia itu Jadi bukan hanya rasul saja Tetapi Sepertinya Sifatnya ini Adalah sesuatu yang Tidak permanen Jadi Ini karunia yang bukan permanen Tiba-tiba dia bisa bahasa itu secara permanen Tetapi pada saat-saat yang ditentukan Itu sejauh yang kita tahu Karena memang karunia ini Ya Ini agak sedikit mendahului Karena minggu depan baru akan kita bahas Tapi karunia ini sebenarnya sudah tidak ada lagi hari ini Sehingga kita tidak bisa melihat Atau meneliti Dengan seksama Sebenarnya bagaimana karunia ini Tetapi Dari informasi yang kita dapat di Alkitab Ya Sepertinya Seperti itu Baik Tanya keempat Saat penurunan roh kudus Mungkin saat Petacosta Para rasul yang berbahasa roh itu Apakah tiba-tiba bisa Berbahasa lain yang ia tidak bisa Oh jelas ya Ya Jadi pada saat itu Para rasul mengeluarkan bahasa Manusia dari daerah lain Berarti kalau mungkin tidak perlukan Untuk punya karunia menafsirkan Karena pasti ada yang tahu Oh mungkin ini Bahasa yang dikuatkan itu Mungkin ini hanya statement kali ya Ya karena mungkin tadi dia belum jelas Tapi mestinya sudah jelas sekarang Bahwa memang Memang pada hari Petacosta Makanya tidak ada karunia Menerjemahkan pada hari itu Karena memang tidak diperlukan Betul Tapi di Korintus diperlukan Ya Karena kasusnya berbeda Karena kasusnya berbeda Baik Apakah masih ada kemungkinan saat ini Bahasa roh muncul sebagai muzizat Wah Bukan karunia Oh mungkin itu Karena berkaitan dengan eksistensinya Kita simpan untuk minggu depan kali ya Baik Itu kita simpan untuk minggu depan ya Silahkan Bapak Apa Tobi Mengikuti episode minggu depan Yang akan Dibahas lebih lanjut Baik Tuan Steven ada pertanyaan berikutnya Baik Dari Saudara Tantio Selamat sore Pak Dari Pontianak Wah Kita ditonton dari Pontianak nih Pak Oh iya Wah luar biasa Salam Salam ya Kepada Saudara Tantio Baik Saya bertanya Ada artikel yang menyatakan Bahwa Bahasa roh dipakai itu Merupakan bahasa dukun fudu Yang mengundang Roh-roh jahat Mungkin Kayak di Singkawang Tatung gitu Mungkin ya Ya Jadi begini Ini pertanyaan yang Baik juga ya Karena Ketika kita Sembarangan Mengucapkan sesuatu Yang kita tidak paham Itu sangat berbahaya Alkitab Berkata Sadarlah Dan berjaga Jagalah Ini selalu perintah Alkitab Kepada kita Jangan lepas kendali Sedangkan Di banyak orang yang katanya Berusaha untuk berbahasa roh itu Seringkali yang diinstruksikan Sama mereka adalah Kosongkan pikiran Lemaskan lidah Biarlah ini Kosongkan pikiran Pejamkan mata Ini lalu disuruh Ya pokoknya Apa yang muncul Ini dilepaskan aja Begitu ya Menurut saya Ini sangat berbahaya Ini mirip dengan Pola-pola meditasi Agama-agama Timur Yang non-Kristen Dan Tidak cocok dengan Alkitab Kita tidak melihat Rasul-rasul seperti itu Di hari Pentecostal Dan ini adalah Karunel Ruh Kudus Ini adalah sesuatu yang Supranatural Supranatural Jadi tidak perlu dipelajari Nah Ada banyak mereka Pelajari lagi Ada kelasnya Katanya Wah kelas berbahasa roh Waduh Masa bisa dikelasin Jadi kita bilang Ini sudah menyimpang Menyimpang jauh Dan berbahayanya Kalau kita mulai Ngomong sesuatu Yang kita tidak paham Dan kita mengosongkan pikiran Adalah Ada bahaya Bahwa ada oknum lain Yang mengambil Ini Mengambil kesempatan Dan mereka Bisa jadi Itu roh jahat Dan Fenomena Ngomong-ngomong Yang tidak jelas Begini Ini Ternyata ada Di berbagai Kepercayaan yang lain juga Di Singkawang Ada orang yang Seperti Kalau kerasukan Rohnya Begitu Dia Ngomong-ngomong Seperti itu juga Yang orang tidak mengerti Yang tidak ada orang yang mengerti Nah Sehingga memang Kita bilang bahwa Itu sangat berbahaya Dan Kalau misalnya Ada yang Seperti Malah menghujat Tuhan Dan sebagainya Ya Bisa saja Kita tidak tahu Oleh karena itu Kita harus Justru kita tidak boleh terlibat Dalam hal seperti itu Baik Ada pertanyaan berikutnya Dari Jeren Mamuaya Ya Salam Pak Bagaimana pendapat Bapak Tentang gereja-gereja sekarang Maupun para pastor Yang berbahasa roh Apakah mau jawab sekarang Atau mau disimpan Ya Gak apa-apa Kita jawab sekarang Oke Begitu ya Ya Ini pertanyaan yang baik sekali Dan itulah sebabnya Dari awal Saya sudah tekankan Basis kita ini apa Ya Basis kita pengalaman Pribadi Atau Basis kita adalah Firman Tuhan Begitu Jangankan Kita bicarakan Orang lain Si ini Si itu Ada orang yang bahkan Dirinya sendiri Pernah Oh saya pernah itu Ketanya Saya pernah berbahasa roh Tapi sudah Yang kasih Tuhan Ada banyak diantara mereka Yang kemudian Menyelidiki Alkitab Kemudian mereka Berbalik kepada Firman Tuhan Dan mereka mengakui Bahwa Itu salah pada waktu itu Itu tidak sesuai Dengan firman Tuhan Jadi Sekali lagi Bukan pengalaman Oh si ini Melakukannya Oh si itu Melakukannya Tapi apa kata Firman Tuhan Dan Firman Tuhan adalah Mereka ngomong Pakai bahasa-bahasa lain Gitu Mereka yang sekarang Katanya ya Pendeta-pendeta Berbahasa roh lain Sebagainya Apakah itu seperti yang di Alkitab Coba kita nilai Kita nilai Alkitab standar kita Alkitab mengoreksi kita Dan ternyata tidak Mereka bukan bicara bahasa lain Yang gak pernah mereka pelajari Mereka Sembarangan buat bunyi Begitu boleh kita bilang Dan itu sangat disayangkan Dan itu berarti Tidak sesuai Dengan firman Tuhan Tidak sesuai dengan firman Tuhan Itu adalah Produk palsu sebenarnya Produk palsu Bukan karunia yang Tuhan berikan Tetapi yang pura-pura Mau menjadi karunia yang Tuhan berikan Show off gitu ya Baik Masih ada pertanyaan berikutnya Dari Bapak Tobito OBI Wah Banyak sekali pertanyaan dari beliau Bolehkah kita mengatakan bahwa Bahasa roh karismatik Dan pentakosa sekarang 100% juga bukan Bahasa roh? Ya 100% bukan Karena begini Tapi pertanyaannya Masih memakai istilah bahasa roh Pertanyaannya masih memakai istilah bahasa roh Sebenarnya tidak ada istilah bahasa roh di dalam Alkitab Makanya Ya saya gak tahu katanya si LAI lagi Lagi ini ya Lagi Mau revisi Terjemahan Alkitab Saya tidak tahu Salah satu yang menurut saya sangat genting untuk direvisi adalah Masalah istilah bahasa roh ini Tidak ada Bahasa roh di dalam bahasa asli Jadi mestinya itu karunia Berbicara dalam bahasa-bahasa Dan kalau kita memakai terminologi yang benar Maka Banyak pertanyaan langsung clear Kalau kita pakai istilah bahasa roh terus Orang tetap tanda tanya Apa sih sebenarnya bahasa roh? Karena Gak ada istilah itu dalam Alkitab sebenarnya Jadi Saya anjurkan kembali kita ke istilah yang benar Karunia bahasa-bahasa Kalau ditanya Apakah Fenomena yang terjadi hari ini Itu karunia bahasa-bahasa? Jawabannya bukan Orang bukan bahasa kok yang mereka omongkan Yang mereka omongkan Gak jelas Gak jelas Hanya Bunyi-bunyi yang tidak beraturan sebenarnya Baik Ada pertanyaan Berikutnya dari Bapak Anggul Apakah bahasa roh Dapat dikaruniakan kepada semua orang? Atau hanya untuk kepada para gembala? Oke Apakah dikaruniakan kepada semua orang? Tadi kita sudah baca 1 Korintus 12 Ayat 10-11 Coba kita baca lagi Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat Kepada yang lain Yang memberikan karunia untuk bernubuat Kepada yang lain lagi Yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh Kepada yang seorang Yang memberikan karunia untuk berkata-kata Dengan bahasa Tadi ya Bahasa-bahasa Dan kepada yang lain Yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa itu Atau menerjemahkan bahasa itu Tapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama Yang memberikan karunia kepada tip-tip orang secara khusus Seperti yang dikehendakinya Jadi jawabannya adalah Pada waktu itu Di abad pertama Karunia berbahasa-bahasa ini Diberikan kepada Orang percaya Jadi orang percayanya tidak harus rasul Tidak harus gembala Tapi orang percaya saja bisa Tetapi bukan kepada semua orang percaya Artinya Alkitab mengajarkan Tuhan kasih karunia yang khas Kepada tiap-tiap orang Ada yang dapat karunia ini Ada yang dapat karunia ini Bukan semuanya dapat sama Begitu Nah ini juga Menggaris bawahi kesalahan yang terjadi hari ini Dimana di gereja tertentu Di kalangan tertentu Seolah-olah ada suatu dorongan Ayo semua Berbahasa roh Tadi dalam tanda kutip Jika tidak bisa Kalau tidak bisa Itu tanda kamu Belum punya roh kudus Salah saudara Salah Itu salah Salah besar Karena di dalam Alkitab Jelas bahwa justru roh kudus Memberikannya Kas Satu orang dapat Satu orang yang lain lagi Satu orang yang lain lagi Bukan semuanya dapat karunia yang sama Pada waktu itu loh Begitu ya Belum lagi Kalau kita bicara sekarang Begitu ya Jadi Ya Berarti sesuai konteksnya Ya Baik Ada pertanyaan berikutnya Dari Bapak Lawrence Bagaimana sejarah bahasa roh Masuk dalam Alkitab Wah Sejarahnya ya Sejarah Kok bisa sampai ada Alkitab Dalam ini Baik sekali Untuk itu Saya akan buka Saya akan buka Ini Alkitab Alkitab yang sebelum ITB Saya pengen cek juga Karena Alkitab yang kita pegang sekarang ini kan Indonesia Terjemahan Baru Namanya ya Nah sebelum Indonesia Terjemahan Baru Itu ada Indonesia Terjemahan Lama Dan Indonesia Terjemahan Lama ini kita bisa cek di Di dalam internet Saya akan bacakan versi Indonesia Terjemahan Lama Nah Indonesia Terjemahan Lama dia pakai istilah Karunia Lidah Saya bacakan Misalnya 1 Korintus 14 Eh 2 nih Ini pakai versi Indonesia Terjemahan Lama Karena orang yang berkata-kata dengan Karunia Lidah itu Jadi dia pakai istilah Karunia Lidah Saya lanjutkan lagi Di dalam ayat 14 Maka orang yang berkata-kata dengan Karunia Lidah itu Jadi Ini jauh lebih tepat Jauh lebih tepat Karena memang Bahasa aslinya pakai kata gelosa Lidah Karunia Lidah Jadi kalau kita cek Sejarahnya pertanyaannya tadi ya Berarti Semenjak Indonesia Terjemahan Baru Versi ITB Dia ubah menjadi Karunia Roh Dan Bahasa Roh Ya Bahasa Roh Dia ubah menjadi Bahasa Roh Kenapa? Saya rasa Ini mungkin untuk mengakomodir Munculnya Ya gerakan Karismatik mungkin di Indonesia Gitu ya Tetapi Ini adalah suatu Kesalahan sebenarnya Kesalahan bahwa Alkitab tidak pakai istilah itu Jadi mestinya kita menerjemahkan Sesuai dengan Istilah yang sebenarnya Baik Kembali ke Pertanyaan Bapak Obina Tadi Yang sempat terpotong Pertanyaan nomor tujunya Apakah Saat Pak Rasul Berbahasa Roh Ia mengerti Apa yang diucapkannya Dengan kata lain Ketika terima Karunia Bahasa Roh Maka otomatis Satu paket Dengan menerima Karunia Menafsirkan Bahasa Roh Jadi Satu paket Satu paket Dengan karunia Menafsirkan sih Tidak Karena ada ayat Yang berkata bahwa Kalau ada orang Mendapat karunia Itu juga harus Meminta karunia Untuk menerjemahkan Jadi tidak satu paket Namun Bukan berarti Dia sendiri gak paham Jadi Bisa jadi Dia sendiri paham Bisa jadi Dia sendiri paham Walaupun dia tidak bisa Keluarkan itu Terjemahkan itu Pada orang Baik Pertanyaan berikutnya Fungsi bahasa Roh Selain untuk keperluan penginjilan zaman itu Apakah fungsi lainnya Apakah benar Rasul juga berbahasa Roh Secara pribadi Untuk diri sendiri ketika berdoa Dan tidak ada orang Ini salah Tidak ada Tidak ada Dalam Alkitab tercatat Bahasa Roh sendirian Begitu Tetapi Apakah ada fungsi lain Tentu ada fungsi lain Fungsinya adalah untuk Sebagai tanda penghakiman Bagi orang Yahudi Sebenarnya Nanti kita akan bahas itu Minggu depan Baik Nah sembilan Apakah saat berbahasa Roh Terdengar suara Yang dikeluarkan secara Audible Atau bisa saja Tanpa suara Jelas suara audible Jelas suara audible Karena harus didengar oleh orang Bisa didengar ya Kalau tidak bersuara Bukan berbicara namanya Baik Nomor 10 Mengapa Paulus menyarankan Saat bahasa Roh Harus berganti-gantian Seorang demi seorang Apakah ini juga mengindikasikan Bahwa kalau berdoa Mengeluarkan suara Tidak boleh bersamaan Ya benar Karena kita mau teratur Karena kita mau dengar Apa yang diomongkan Lalu kita mau menyetujui Mengatakan amin Itu kan Kalau bersautan Ya repot Begitu Yang satu ngomong begini Yang satu jadi bingung Mau dengerin yang mana Ya Ada crowded ya Ya Baik Tanyaan berikutnya Apakah ada kemungkinan Kalau bahasa Roh Yalah bahasa Yang orang Itu kuasai Misalnya orang Indonesia Tetapi Semua orang yang mendengarkannya Yang tidak bisa Berbahasa Indonesia Misalnya pada saat itu Hadir orang China India Dan lain-lain Tiba-tiba Mengerti Dan mendengarkannya Seperti bahasa Mereka masing-masing Bukan Jadi Saya mengerti Maksud pertanyaan ini Apakah Bahasa lidah itu Maksudnya kita ngomongnya Biasa Tapi yang dengernya Yang jadi beda Maka itu bukan lagi Karunia Karunia berbicara Tapi itu karunia Mendengar Jadinya Tapi Letak Perbedaannya Disini adalah Berbicaranya Yang jadi berbeda Jadi Karunia berbicara Tanya yang terakhir Apakah ada kemungkinan Orang Bisu Maka orang yang Bisa bicara Seperti bayi Bisa punya Karunia Bahasa roh Karena karunia ini Memang sudah Tidak ada hari ini Yang akan kita bahas Minggu depan Jadi jelas Tidak mungkin lagi hari ini Dan di masa perjanjian baru Tidak pernah ada catatan Seperti itu Tidak ada gunanya Tuhan kasih karunia itu Kepada orang bayi Dan orang yang bisu Tentunya Tuhan bisa menyembuhkan dia Dan baru kemudian Tuhan kasih Kalau memang Tuhan memang berkenan Memberikan dia Tapi kita lihat Sebenarnya dalam Perjanjian baru pun Karunia bahasa lidah Bukanlah karunia yang sering Ini karunia yang termasuk jarang Sebenarnya Walaupun ada Oke Baik Karena waktu juga Yang akan memisahkan kita Saya persilakan Dato' Stephen Untuk memberikan Constance Statement Untuk pembahasan kita Pada hari ini Baik Jadi Mari kita Junjung tinggi Alkitab Untuk segala sesuatu Termasuk Untuk masalah bahasa Karunia berbahasa ini Suatu topik yang Banyak terjadi perbedaan Di antara orang Kristen Tetapi Kalau kita setuju Kita mau menjunjung tinggi Alkitab Maka kita akan temukan Bahwa Alkitab cukup clear Mengatakan Apa sih Sebenarnya karunia ini Karunia ini adalah untuk berbicara Dalam bahasa-bahasa lain Yang tadinya kita tidak pahami Dan sebenarnya Tuhan punya tujuan khusus Kenapa waktu itu diberikan Dan kita akan bahas Minggu depan Dan di sesi-sesi selanjutnya Apakah ini masih diperlukan hari ini Atau kan memang sudah berhenti Jadi Junjung tinggi terus Alkitab Kejar terus kebenaran Baik Baik sahabat kebenaran Saya yakin bahwa Topik kita ini Bahasa Rauh atau Pasal lidah ini Luas ya Mungkin masih banyak pertanyaan Yang Belum Terjawab Atau mungkin masih Anda ingin bertanya Dan Anda bisa Gabung di grup Whatsapp Yang sudah ada linknya Di kolom komentar Anda Silahkan Anda klik Dan Anda bisa bergabung Di situ Juga Sudah terdapat Tiga narasumber kami Yang akan Menjawab Semua pertanyaan Anda Baik Akhir kata Kita sudah sampai Di penghujung acara kita Pada sore ini Dan saya inginkan kepada Sahabat kebenaran Untuk Tetap ikuti Program ini Bila kebenaran Dan Jangan menjualnya Minggu depan Minggu depan kita masih nyambung ya Pak Duta Steven ya Tentang Apakah Bahasa Rauh ini masih ada Atau tidak gitu ya Nah Untuk Pembahasan berikutnya Silahkan Anda Bergabung dengan kami Kembali di minggu depan Di jam yang sama Akhir kata Saya Henry Berserta Narasumber Saya Dr. Steven Ya kami Mengucapkan Dan juga Segenap kru Yang bertugas Pada sore ini Dari studio 1GB Grafe Mengucapkan selamat Melanjutkan aktivitas Anda Dan Maranatha Jangan lupa